Mana pria paling bodoh di gambar ini? Jawabannya akan menentukan kepribadian sukses Anda. Silakan Anda lihat sekali lagi gambar ini. Manakah yang Anda pilih? Sudah pastikah pilihan Anda? Berikut prediksi ramalannya menurut channel Zodiaku. Setiap keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan kepada kita siapa kita. Berdasarkan setiap pilihan yang Anda ambil, Anda sebenarnya secara tidak langsung bisa mengetahui seperti apa kepribadian Anda, baik itu pasif, asertif, atau agresif. Salah satunya adalah dengan cara mengamati gambar ini sekarang. Seperti yang Anda lihat gambar sekarang adalah gambar 4 orang pria dewasa yang sedang duduk di atas pohon. Anehnya, setiap pria ini memegang sebuah gergaji yang justru dipakai untuk memotong pohon tersebut. Terlihat aneh memang, terlebih jika Anda melihat ada beberapa kejanggalan pada gambar ini. Nah pada kesempatan ini, mari uji kejelian Anda. Menurut Anda, diantara, keempat pria tersebut, pria mana yang paling bodoh? Jika selesai menjawab, cocokkan jawaban Anda dengan karakteristik kepribadian Anda pada keterangan di bawah ini. Nomor 1. Jika Anda memilih orang yang duduk dan menunggu. Jatuhnya dahan, Anda adalah orang yang sering pasrah. Anda biasanya tidak ingin berdebat atau berbicara sama sekali dan lebih memilih segala sesuatu untuk menjadi damai dan tentram. Anda juga merupakan orang yang ramah dan jujur. Nomor 2. Ini berarti Anda orang yang ramah, tapi Anda cenderung membuat keputusan yang terburu-buru. Anda biasanya tidak menghabiskan cukup waktu untuk memikirkan pilihan Anda atau melihat gambaran lebih dekat. Nomor 3. Anda bisa menghindari kesalahan Anda lakukan jika Anda memberi diri Anda lebih banyak waktu untuk berpikir. Orang-orang di sekitar Anda berpikir bahwa Anda adalah orang yang aneh. Nomor 3. Anda jarang melepaskan harapan dan memperjuangkan iman sampai akhir. Anda bisa sukses di dunia bisnis karena Anda cenderung memikirkan strategi berbeda untuk setiap situasi. Nomor 4. Anda benar-benar pemberontak. Anda, seperti yang Anda tahu, berjuang untuk menyakiti diri sendiri dalam beberapa situasi untuk membuktikan sudut pandang Anda. Meskipun demikian, permainan kecil ini membiarkan Anda berhenti berpikir rasional. Satu hal yang pasti bahwa Anda adalah lahir sebagai seorang yang revolusioner. Nah, itu tadi prediksi dan ramalan peluang suksesmu berdasarkan pilihan gambar. Semoga video ini bisa memberikan motivasi positif bagi orang yang menontonnya. Jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe, dan like dan juga bagikan video ini agar bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!